Halo disana Udawan kesadonya, apa kabar kalian? Saya Sasa Jokan, Rancakmana Jadi hari ini Udawan bakalan bikinin settingan kontrol untuk hero 1-1 ya guys Seperti permintaan kalian banyak banget yang minta Jadi terpapaknya banyak bacot Langsung aja kita masuk ke bagian pengaturan Dan ke bagian kontrol Nah jangan sampai salah sebut ya guys Nah disini kita pakai yang untuk metode penargetan Udawan itu biasanya pakai yang penargetan yang ini advance Jadi ada yang untuk menyerang fokus ke minion Ada yang ke lawan dan ada yang ke turret Dan untuk yang prioritas penargetannya Udawan pakai yang persentase HP terendah Jadi jangan pakai yang target terdekat Jadi pastikan ke persentase HP terendah ya guys Nah untuk mode kontrol lanjutannya Yang mode hero locknya ini Ini matikan aja Nggak perlu kalian aktifkan Penyerdas penargetan cerdas skill dimatikan juga Di nonaktifkan maksudnya Penargetan cerdas basic attack di nonaktifkan Ini Udawan nonaktifkan semua ya Dari atas sampai bawah Jadi kalian nonaktifkan aja Yang paling penting itu adalah di bagian yang attack assist ini guys ya Ini harus kalian nonaktifkan Biar nanti pas hero lawan yang tidak berada di jangkauan One-one itu tidak diserang Itu kayak ngeden-ngeden gitu ya Kayak bingung gitu Jadi pas rame-rame gitu Jadi one-one itu bingung mau nge-skill ke siapa gitu Nah jadi yang untuk selanjutnya Untuk posisi tetapnya di nonaktifkan Yang HP shift, HP lock ini sebenarnya nggak penting-penting banget Jadi bebas aja mau kalian nonaktifkan Mau diaktifkan Itu bebas ya guys tergantung kalian Nah untuk sensibilitas Pengaturan skill wheelnya itu paling rendah ya Nah untuk yang pembatalan skill Udawan pake yang versi lamanya aja Yang ini udah nyaman disitu Nah untuk pengaturan pergerakan kameranya Udawan lebih suka yang kayak gini ya Jadi kayak kita lebih gampang untuk menggeser-geser kamera Untuk melihat map Oke guys Nah jadi itu dia untuk pengaturan kontrolnya Kayaknya itu aja sih ya Untuk ini Udawan itu Kalau yang dasar ini tergantung spesifikasi HP kalian sih Kalau HP kalian speknya bagus Yaudah kalian aktifin aja semua Oke karena udah Udawan buatin penargetannya Kita langsung aja cobain ke matchnya ya guys Oke guys Jadi disini kita ada dalam mode grafik Ini Please jangan ban 1-1 Please Please Jangan ban 1-1 Alhamdulillah Akhirnya kita dapat 1-1 lagi guys Oke disini kita bakalan langsung Aduh ada user link ternyata disini guys Aduh link atau 1-1 dulu ya Mau apa nih Mau apa dulu Ntar kalau kita pick 1-1 Malah nanti nge-troll lagi Dan ya sempat Oke karena banyak request Banyak request 1-1 kayaknya Kita pick 1-1 aja kita gimana ya Oke kita pick aja 1-1 Gak apa-apa Semoga kita bisa menggendong tim kita ya guys ya Sumpah ini berat banget punggung kita Karena kita merelakan link Hanya demi 1-1 Semoga Oke guys Jadi disini kita udah Selesai mode grafiknya Dan kita disini Hypernya jadinya adalah Hell card ya guys ya Semoga Kita bisa menggendong di tim kali ini Karena kita disini main solo Dan tanggung jawab kita besar banget Karena kita udah ngedapetin 1-1 ya guys ya Oke guys Disini di lawan kita ada Hyper link Sumpah Apalagi disini Emblemnya adalah jungle Oke kita udah masuk ke dalam match Akhirnya Kita langsung aja beli Crucyon Sight Kita pake skin Elite 1-1 yang warna putih Sumpah udah lama gak pake skin ini ya guys Dan kita bakal Langsung menuju ke God Land Udah Syukur banget Bersenang banget Karena Pas kita mau bikin konten Malah kita bener-bener Dapat 1-1 Biasanya Dapat 1-1 itu susah sumpah Harus perlu Berapa match dulu gitu Harus Nunggu lama dulu Balo dapat 1-1 Dan info-infonya Bentar lagi 1-1 bakalan di Nerve sumpah Udah 1-1 kayak Gimana ya Udah 1-1 Jadi langganan Ben Dan sekarang Bentar lagi bakalan Di Di Nerve ya kan Kalo kalian gimana guys Pendapat kalian Mengenai 1-1 yang bakalan Di Nerve Bentar lagi Itu kayak Apa Demag ultinya Dikurangin guys Yang awalnya 40% Kabarnya menjadi 35% aja guys Gimana Apakah ini kabar Kabar buruk Atau kabar apa Coba komen di bawah Kita lihat nanti aja sih Apakah bakal berpengaruh banget Atau enggak Nanti kalo misalnya Berpengaruh banget Kita bakalan Racik lagi Emblem dan Build terbaru Untuk 1-1 ya guys Jadi kalian tunggu Pantengin aja Pantengin aja Terus aja nonton Channel Udawan Fit 1-1 ya guys Oke kita disini Melawan Beatrix Aduh Kena sniper dong Ya ampun Mundur dulu Ya Allah Satu lawan tiga Mana kuat itu Sumpah Mana lagi disini Kita melawan Beatrix Ya guys Santui-santui Melawan Beatrix Masih bisa menang guys Aduh Kena sniper lagi dong Mana Mana Beatrix Ya ampun Aduh 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 Ada link Lupa sumpah Astaga Inilah kesalnya Kalau ada link nih guys Dia udah level 4 Kita tuh Darah kita sekarang tuh Kayak memang udah pasti mati sih Udah gak apa-apa Santai-santai Kita mati satu di awal Bukanlah hal yang buruk Oke kita kembali ke atas lagi Kita clear minion kita lagi guys Jangan sampai kita kalah gold Ini kita dikasih One-one sama tim guys Mereka melepaskan link Karena percaya sama kita Jadi kita jangan sampai mengecewakan Tim kita ya guys Di sini Kita harus buktikan Kalau kita Adalah One-one terjago Di dunia ya guys Kita bakalan Dan gendong tim ini Jangan sampai kita mengecewakan Mereka Ayah mantap Franco Ya gitu dong Ulti Ah Lagi Oke Mantap Ya ampun Kirain gak mati dong Jadi ulti itu kepencet Ya udah gak apa-apa lagi Kita cari waktu dulu Buat Ngedapatin ulti lagi Ini mau recall ya Oke kita kembali lagi Clear minion Dan sampai kita tidak mendapatkan growback ini guys Karena disini goldnya yang paling besar Oke santuy Kita tunggu disini lagi Kita clear minionnya guys Oke sabar D Krusyonset kita sudah jadi guys Kita langsung beli DHS Kita lihat nanti ya guys ya Kalau misalnya kita menang gold Atau Menang kill Kita bakalan Build critical Tapi kalau disini posisinya kita kalah nanti Atau Kita Tim kita ke bantai Kita harus beli Item Saya halbar Dan juga malefic roar Karena disini kita gak bisa bikin critical build Kalau misalnya kita kalah gold ya Soalnya disini musuhnya itu Tebal-tebal Ada cow Ada Johnson Apalagi Johnson itu Shitnya itu Si putihnya itu banyak banget Jadi wajib kita beli saya halbar Kalau misalnya kita kalah gold Oke sini guys Ulti-ulti franco Oke siap Oke ulti kita aktif Mantap jiwa Wuh Tebal Belum ada demik kita guys ya DHS kita Kita juga belum jadi Jadi santai aja dulu Kita clear minion lagi Kita ambil ini guys Oke darah mana Eh darah Mana kita gak ada Kita bakalan coba Untuk recall dulu aja Oke guys Disini kita udah ngekill 2 ya Asis kita 0 Dan kita berhenti 1 Santu aja Kita disini kayaknya menang lane ya Gisa melawan Beatrix Melawan Beatrix Tidak terlalu susah guys Yang susah itu adalah Membuatmu jatuh cinta Kepadaku Asis Eh Kampret sih Link nyolong aja pula Linknya nyolong guys Nah kita disini Wajib banget Beli One ya Karena disini Lawan kita tuh Ada Link Ada juga Beatrix Mereka pake kombo jadul Beatrix X Johnson Mau kemana kok Mau kemana kok Mampus kok Link Killing spree ya guys Oke disini kita udah ngekill 3 dong Sekitar sampe roaming ke bawah Ngeliat tuh Saking diatasnya tuh aman ya Oke kita bakalan bantu push mid Weh mid weh Kalo bisa weh Ini nih Udah kita ambil ini aja Ah tuh tarik Johnson Aduh gak kena dong Prago Oke gak apa-apa Oke ulti kita aktif Mampus kok mampus kok mampus kok mampus Mantap jiwa Mega kill guys Ya ampun turret atas kita hancur nih kayaknya nih Yaudah gak apa-apa Kita lepasin aja Yee Tapi gak bisa guys Nanti biar nanti ngepush pula dong Sampai ke bawah-bawahnya lagi Kita Kita clear dulu aja guys Yang diatas Nanti baru kita roam lagi ke mid Atau ke goal Eh atau ke goal Atau ke bawah Oke santai 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 Ini kayaknya linknya Ini linknya belah Ajar apa gimana sih Bisa-bisanya linknya Udah mati Berapa tuh Weh Sumpah kaget udah Oke mantap jiwa Ulti kita aktif Bakalan aktif Mantap jiwa Ini kok Mantap ulti ulti Oke double kill Gila udah ngekel 6 kita guys Siap di menit Ke 6 Eh ke menit ke 7 sih Oke santai Kita ambil ini dulu aja Biar cepat jadi Biar go kita makin banyak Item kita makin cepat jadi Kita clear lagi landnya guys ya Jangan sampai Kita hancur lagi Oke Dikit lagi Oke W1 udah jadi Nah disini bakalan Beli ewan tolker aja Kita bakal bikin Critical build Tapi disini kita Wajib beli ewan juga Karena kan musuhnya tuh Assassin tuh Kayak link gitu kan Habis itu juga ada Beatrix Ada juga cowok yang bakalan Nyepak kita nanti Jadi kita bakal beli ewan disini guys ya Kita main aman aja Sok-sok recall recall Kauco Sok-sok recall recall Tengil banget Kita clear lagi landnya Ambil minionnya Ya ampun itu ada Johnson Mundur Wee tolong Tarik 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 Pranko Pranko Siapapun Ya ampun oke Santu-santui Masih bisa-bisa-bisa Kita cari Oke wakti kita aktif Mantap jiwa Ya ampun Tebel banget nih cowoknya Wee cowoknya build tank nih kayaknya Sumpah Tebel banget Oh iya Build tank sumpah cowoknya Pantes agak sakit guys Wee Fokus ke turretnya 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 Kita bantu Eh gak bisa guys Gak ada minion Oke berarti nanti kita bakalan Fokus target kan ke cowok juga sih ya Soalnya cowoknya itu kan tank Jadi gak apa-apa Kalau kita lock ke cowoknya Buat kita ngeaktifin ultinya guys Oke Turret mid dia hancur Bisa kayaknya kita bantu guys Di bawah Mantap jiwa Beatrixnya meninggoy Wee wee Mantap mantap Oke legendary Udah gak ke delapan guys Kita clear dulu mid land disini ya Oke guys Mantap jiwa Oke Itu cowoknya Ulti cowoknya Oling Oling Legendary Mantap jiwa Ngapain sini cowoknya Sumpah gak jelas banget Oke Windtalker kita udah jadi guys Mantap jiwa Tarik siapapun Tarik siapapun Oke sabar Nanti tiba-tiba ada Ada Johnson kan Mampus kan Kita belakang-belakang aja Nah tuh Baru aja dibilangin Mundur ya Oh mantap Ketarik Oke Oke Mantap Legendary Double kill Gila-gila Itulah guys Ya Ini tim kita Gak bakalan menyesal Gisa memberikan Wan-wan kepada kita Guys Santuy aja Kalau udah Wanda pakai Wan-wan 90% kemenangan Ada di tangan Ya guys Jangan sombong Gak boleh sombong Gisya Bercanda Bercanda Santuy Santuy Posturetnya 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 Ayo Bisa-bisa-bisa Ada Johnson Oke Mantap Ketabrak Oke Ulti kita aktif Bantu mantap Jiwa Mundur we Siapa tuh Mantap jiwa Ketarik Legendary Guys Sumpah kita orang 12 disini Guys Ayo Kayaknya bakalan Bisa di-end nih Guys Kita end aja Sumpah Jadi gimana Pengaturannya Jadi Kalau pengaturan Seperti itu Kayak Mengganggu Banget Jadi bagus Buat Wan-wan Kecuali Kalau beda hero Jadi setiap hero Itu sebenarnya Settingan kontrolnya Beda-beda Oke guys Jadi di match ini Kita menang Dan untuk Settingan kontrolnya Kira-kira Seperti itu Kalau misalnya Ada yang kurang Atau ada yang perlu Kalian kasih tambahan Buat udawan Jangan lupa Kalian komen di bawah Oke guys Jadi di match Kali ini Kalau kalian suka Jangan videonya Jangan lupa Kalian like Share Comment And subscribe Dan udawan Udah gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Di next video Bye-bye Bye-bye